Nah, kalau tadi kita habis bermain dengan kucing, sekarang kita akan bermain dengan bumbu dapur yang berhasiat ya. Ini adalah perempah khas Indonesia, Betul Arli. Betul, dan tadi kan kita bermainnya sama kucing-kucing kesayangan ya, hewan-hewan kesayangan. Kita juga sekarang bermain dengan yang sayang-sayang, yang kita sayang-sayang, yaitu rempah-rempah yang kaya di Indonesia. Dan kita sudah ada, dokter sayangin kita, dokter Bute. Halo dokter, halo dokter. Dok Bute, ini fakta atau mitos dok ya? Nah, katanya kayu manis dapat membantu mengatasi demam. Ini fakta atau mitos dok? Oke, demam sebenarnya kita mau bahas tentang pusing dan demam ya, atau untuk menghilangkan nyeri lebih umumnya. Jadi yang akan kita bahas yang dapat diatasi dengan bahan-bahan yang sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu sakit kepalanya jenisnya. Sakit kepalanya ada dua ya, ada yang primer, ada yang sekunder ya. Yang primer itu biasanya kayak nyeri kepala sebelah, kemudian nyeri karena stres. Nah, itu dapat diatasi dengan nyeri kepala yang umum, itu dapat diatasi dengan bahan-bahan di sekitar kita. Salah satunya kayu manis ya. Kayu manis ya. Nah, itu fakta ya, karena dia dapat menimbulkan efek rileks ya kan. Terus kemudian, apa namanya, tegang-tegang akan hilang gitu. Dengan dihirup aromanya juga, dia menimbulkan efek tenang. Nah, sekaligus dia memiliki efek anti-inflomasi atau anti-radang, sehingga dapat mengurangi demam dan nyeri gitu. Nah, gimana dok caranya dok? Langsung dipaktekkan dok? Ya. Membuat racikan kayu manis ya. Kayu manis ya, baik. Membantu mengatasi sakit kepala dan demam. Ya. Ini bahan-bahan yang biasa kita jumpai dan memiliki efek untuk menghilangkan sakit kepala dan demam, yaitu kayu manis ya, mungkin sudah tidak asing. Kemudian jahe, jahe, terus bangle, bangle itu sejenis rimpang-rimpangan juga. Terus kalau daun-daunan, ada daun mint, kemudian ada pegagan, kemudian ada jintan hitam ya, jintan hitam. Kemudian ada juga yang tidak ada di sini, itu cengkeh juga bisa. Cengkeh juga bisa? Ya, cengkeh juga bisa digunakan dan green tea ya, teh hijau. Betul. Ini karanya bisa dioles ya dok? Iya, caranya mudah ya. Kalau untuk kayu manis itu cukup 2 sendok aja, terus kemudian diberikan air sehingga membentuk pasta seperti ini. 2 sendok makan, teh? Jadi bubuk ya, jadi bubuk kayu manis. Ah, bubuk kayu manis. Soalnya kan biasanya ada juga kayu manis yang benar-benar kayu gitu ya. Nah, ini bubuknya kemudian diberikan air secukupnya hingga membentuk pasta. Oh, ini pasta kayu manis? Nah, pasta kayu manis. Kemudian dioleskan di dahi selama 30 menit dan dibilas gitu. Oh, oke. Ini dioles seperti itu dok ya? Dioles, di tempel seperti filis. Oh, jadi dioles. Dioles ke kepala. Kalau kepala lagi pusing, nginggrain, sakit kepala ya. Pusing gitu ya dok ya, bisa juga pakai ini. Bisa dengan kayu manis ya, gitu. Nah, ada lagi? Selain kayu manis mungkin yang dioles juga ya itu. Ada lagi dok yang dioles? Ada, ya itu jahat. Oke, sesaat lagi kita akan kembali ya dokter, tetap di hidup sehat. Kembali lagi di hidup sehat, pemirsa. Nah, ini sekarang kita masih akan membahas mengenai kekayaan rempah-rempah Indonesia nih. Oke, dokter. Dan tadi sudah ada yang dioles-oles ya? Sudah ada yang dioles-oles kayu manis. Kayu manis, ya kita bikin tadi pilis ya, seperti ini. Pasta ya? Pasta akan ditempel sebagai pilis. Kemudian yang dioles selain kayu manis juga bisa digunakan jahe. Jadi jahe 5 cm diparut, kemudian dioleskan pada dahi dan tengkuk. Ini dapat meredakan nyeri ya, nyeri karena dia bersifat anti-inflammasi. Dia memblok prostaglandin ya, dia kerjanya seperti itu. Kemudian selain itu ada banglo ya. Banglo itu sejadi serimpang-rimpangan, juga dapat digunakan. Jadi dipilih aja alternatifnya kalau tidak jahe, banglo pun bisa digunakan. Caranya sama. Yang ada di rumah aja. Terus kemudian setelah itu kalau ada essential oil atau minyak esensial seperti mint atau lavender. Itu juga bisa. Itu juga bisa eucalyptus, itu bisa dipakai untuk digosok. Nah, ini saya penasaran sama ini dong. Sarah, ini sudah mulai dimasak-masak ya. Kayak ini sudah masuk pak... Ini pegagan ya, pegagan. Pegagan. Nah, yang dimasukkan adalah pegagan. Bukan pegangan ya, pegagan. Pegagan ya, oke pegagan. Pegagan bentuknya seperti ini yang digunakan adalah seluruh bagian tanamannya. Pegagan itu fungsinya adalah melancarkan sirkulasi darah. Terlebih di otak ya. Nah, itu baik untuk... Jadi juga bisa untuk mengatasi mual. Mengatasi mual dan sakit kepala juga bisa. Oke, jadi ini yang dimasukkan itu adalah air, pegagan, sama... Betul, dan jintan hitam. Jintan hitam. Jintan hitam gitu. Nah, dimasak hingga setengahnya, kemudian dimatikan, baru diminum satu gelas, langsung diminum satu kali satu. Oke, boleh dicampur madu dong. Boleh, boleh. Kan saya pecinta madu. Boleh, boleh dicampur madu. Boleh ya dok ya. Oke, berarti ini supaya maksimal nih dok, diminumnya berapa kali dong? Satu kali aja, satu kali sehari. Satu kali sehari. Iya, pas. Emergensi, belum ke dokter gitu ya. Bisa ya, di Bidu Medo KF. Betul, betul. Betul ya. Tipsnya dok, supaya masyarakat bisa memanfaatkan bahan di dapur untuk mengatasi penyakit-penyakit yang biasa kita alami. Iya, sakit kepala itu pada dasar banyak penyebabnya ya. Ini yang dapat diatasi dengan bahan di sekitar kita adalah sakit kepala yang umum seperti tegang otot ya. Itu dapat digunakan bahan-bahan di sekitar kita. Kemudian jangan lupa tetap jaga asupan minum karena salah satu penyebab pusing adalah dehydrasi. Kekurangan magnesium, jadi banyak asupan biji-bijian. Selain itu juga B6 ya, asupan B6, istirahat, dan hindari stres. Jadi intinya dapur kita bisa menjadi apotek, dokter Aline. Betul, ya apotek keluarga. Betul. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter Aline. Nah, pemirsa hidup sehat masih akan banyak sekali ada informasi menarik tentang kesehatan. Hanya untuk Anda pemirsa hidup sehat, ya hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, dokter Heikal. Saya dokter Edita Arli. Jangan lupa 3M ya pemirsa. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Setuju. Indonesia hidup sehat. Bye bye.